Semenjak merebaknya coronavirus atau COVID-19, pendapatan para pekerja harian menurun drastis. Seperti tukang ojek, sopir andongan, dan sopir travel seiring tidak adanya penumpang yang menggunakan jasa mereka. Untuk beringkankan beban ekonomi, polisi memberikan bantuan sistem non-tunai dengan nilai 600 ribu rupiah. Jumlah penerima bantuan ini tercatat 489 orang. Bantuan tersebut menurut rencana akan diberikan tiap bulan selama pandemi berlangsung. Harapannya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari selama pandemi corona. Sementara untuk lancaran proses pencairan maupun penggunaan sistem non-tunai, penerima juga akan memperoleh pelatihan. Hal ini terutama berkaitan tata cara penggunaan ATM serta mekanisme transaksi. Masyarakat yang terdampak langsung terkait dengan adanya COVID-19 ini. Jadi dari kolantas itu nanti kita data, ojek bukan yang ojol tapi ojek tradisional, kemudian tukang becak, kemudian andong, kemudian super truck, kemudian juga super-super travel. Ini sudah kita datakan dan jumlahnya untuk depan kitan itu 489 orang. Nantinya mereka dapat menarik tunai ataupun belanja langsung layaknya pemakaian kartu debit. Penyaluran bantuan langsung itu sendiri merupakan kerjasama Polri dengan salah satu bank. Renggi Andika melaporkan.